Hey, siapa yang bilang past perfect itu susah? Yuk tonton videoku, dijamin dalam waktu kurang dari 10 menit, kalian akan paham apa yang dimaksud dengan past perfect. So, tunggu apa lagi? Check it out! Alright, so at first we need to know what is the usage of past perfect dance. So, the usage of past perfect dance is to tell about one event that happened before another event in the past. In other words, it is used to show the order of two past events, in which the past perfect shows the earlier action, and the past simple shows the later action. Apa sih artinya begitu ya? Artinya, past perfect dance digunakan untuk memberitahukan sebuah kegiatan atau tindakan yang terjadi sebelum tindakan lainnya di masa lampau. Dengan kata lain, anggaplah ada dua tindakan atau dua kegiatan yang terjadi di masa lampau, masa lalu, maka past perfect digunakan untuk menyatakan urutan dari dua kejadian di masa lampau, di mana past perfect adalah indikator kejadian yang terjadi lebih dahulu, kejadian pertama, sedangkan simpul past dance adalah indikator kejadian yang terjadi berikutnya. Nah, contohnya apa nih, begitu ya? Aku sudah sediakan sebuah kalimat yang berbunyi, He had left the room before I came yesterday. Dia sudah meninggalkan ruangan sebelum saya datang kemarin. Jadi, kemarin ada dua kegiatan, begitu ya. Yang pertama, dia meninggalkan ruangan dan saya datang. Tapi yang terjadi dahulu adalah dia meninggalkan ruangan kemarin, setelah itu baru saya datang. Begitu ya, teman-teman. Apabila past perfect digambarkan dalam sebuah timeline atau lini masa, maka akan terlihat seperti ini, begitu ya. Ini adalah present, masa kini, past, masa lampau, atau masa lalu. Nah, past perfect terjadi lebih awal. Kemudian diikuti oleh simpul past. Tapi, kedua tenses ini, ranahnya masih di masa lalu. Oke, setelah kita tahu apa sih kegunaan dari past perfect tense dan juga timelinenya, maka kita langsung aja ya, move on ke formula atau pattern dari past perfect tense. Tapi sebelum itu, kita perlu refresh our mind dengan membahas bahwa setiap kalimat memiliki tiga komponen utama, yaitu subject or the door of the actions, pelaku sebuah tindakan, dan juga ada object, action receiver, pihak yang menerima tindakan, dan juga ada verb atau action word, kata kerja. Contohnya, ada sebuah kalimat sederhana yang berbunyi Budi, makan, masih. Maka, budi adalah the door of the actions, atau pelaku sebuah tindakan. Sedangkan makan, kita golongkan sebagai action word, atau kata kerja. Masih sendiri adalah the action receiver, atau pihak yang menerima tindakan, yaitu dimakan. Begitu ya, guys. Nah, ini dia ya patternnya. Untuk affirmative dan negative, kita menaruh subject di depan, karena dia adalah fokus utama dari pesan yang ingin kita sampaikan. Begitu ya. Dan untuk to be-nya, kita menggunakan hat. Untuk negative, kita tinggal menambahkan not, dan kita menggunakan verb tree. Verb tree ini apa sih? Verb tree adalah past participle of the form. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu memiliki beberapa bentuk perubahan kata kerja untuk menyelaraskan dengan waktu terjadinya tindakan atau kegiatan tersebut. Begitu ya. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut mengenai verb tree. Dan yang terakhir, setelah kita menaruh verb tree atau verb tiga, kita menyertakan objek. Untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, kita menaruh hat di depan dan subject, kemudian verb tree dan objek. Begitu ya. Nah, apabila had not disingkat, maka akan menjadi hadn't. Had not, hadn't. Oke, berbicara tentang past participle form of the verbs, atau verb tiga, atau kata kerja bentuk lampau, ini kita membicarakan dua macam tipe. Ada regular verbs, ada juga irregular verbs. Regular verbs adalah kata kerja bentuk tetap. Jadi, perubahannya cukup bisa kita tepak karena polanya cukup teratur. Yaitu dengan menambahkan akhiran ed di belakang kata kerja bentuk dasar. Begitu ya, guys. Jadi, ini contohnya. Ada kata kerja bentuk dasar work, walk, talk. Kita tinggal menambahkan ed di belakang. Nah, khusus untuk beberapa kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y, tapi sebelum huruf Y adalah huruf mati. Misalnya, di sebelum huruf Y ada D, sebelum huruf Y ada R, dan ada R lagi, maka kita perlu mengganti Y dengan I, kemudian kita tambahkan ed. Ya, so we need to replace the Y with I, and then add ed. Ini ada salah satu screenshot yang aku ambil dari Google, begitu ya, tentang daftar regular verbs untuk mempermudah kalian. Kalau kalian ingin ambil daftar lainnya di Google, it's okay, feel free. Mungkin kalian bisa menemukan yang lebih lengkap. Gitu ya. Untuk macam kedua dari verb 3 adalah irregular verbs, atau kata kerja bentuk tidak tetap. Nah, kata kerja bentuk tidak tetap tentunya tidak mempunyai pola tertentu. Jadi, they are all different, and we need to memorize them. Jadi, mereka semua berbeda. Salah satu cara terbaik adalah dengan mengingat mereka, menghafalkan mereka, dan sering-seringlah memakai mereka dalam kalimat, begitu ya, entah kalimat lisan atau kalimat tertulis. Ini dia, contoh-contohnya guys. Aku nggak akan bahas satu persatu di sini, tapi kalian bisa Google search juga ya. Oke, salah satu contoh irregular verbs yang aku taruh di kalimat ini adalah leave, begitu ya. Leave, verb triganya adalah left. Dan kalau kita buat kalimat affirmative dengan kata leave, maka akan menjadi seperti ini. I had left. You had left. We had left. Dan selanjutnya. Untuk kalimat negatif, polanya cukup sama. Kita tinggal menambahkan not. I hadn't. You hadn't. We hadn't. They hadn't. He hadn't. She hadn't. It hadn't. Dan untuk pola kalimat pertanyaan, kita tinggal menaruh hat di depan, kemudian kita ikuti dengan subject, lalu verb trig, dan keterangan lainnya dari kalimat tersebut. Oke, ini dia, part terakhir dari videoku, yaitu latihan singkat. Oke, nah di sini ada satu kalimat, begitu ya, aku perlu bantuan kalian untuk memikirkan kira-kira gimana sih mengubah kalimat ini dengan pola past perfect tense yang benar. George locked the door before she knew it. George locked the door before she knew it. George sudah mengunci pintunya sebelum dia mengetahuinya. Dia ini cewek lain begitu ya, sebelum dia mengetahuinya. Kalimat ini, kita sudah tahu dari tipe kata kerjanya, yaitu verb 2, new, terjadi di masa lampau. Nah, kita perlu mengubah George locked the door itu menjadi kalimat dengan pola past perfect tense. Ayo, gimana nih guys? Yuk, dicoba ya. Buat kalian yang menjelaskan seperti ini, kalian benar begitu ya. Polanya persis sama seperti penjelasanku di awal, yaitu, untuk kalimat affirmative, kita menaruh George had locked the door. Untuk kalimat negative, George hadn't locked the door. dan kalimat introgative, had George locked the door. Sudahkah George mengunci pintunya sebelum dia datang kemarin atau mungkin bulan lalu ya, yang penting di masa lalu begitu ya. Oke, kita langsung ke kalimat berikutnya. Ada soal gitu ya, bunyinya, she take the medicine before she slept. Dia sudah minum obat sebelum dia tidur. Kejadiannya di masa lampau karena slept adalah bentuk kata kerja lampau dari sleep. Oke, yuk, kita coba ya. Gimana sih cara buatnya? Nah, ini dia ya guys jawabannya. She had taken the medicine before she slept. She hadn't taken the medicine before she slept. Had she taken the medicine before she slept? Ya, seperti itu ya. Semoga kalian bisa lebih paham dan bisa langsung just praktek past perfect tense. Oke guys, jadi itu tadi semua hal yang bisa aku sharingkan lewat videoku kali ini. Next, kalian mau request topik apa nih? Jangan sungkan ya. Tulis di kolom komen. So, I think that's it. Thank you very much for watching. Jangan lupa dibantu like comment subscribe and share. Siapa tau teman-teman kalian di luar sana ada yang membutuhkan video ini. Oke, again I wanna say thank you very much. Bye-bye.